Jadi pokoknya soal bencana, soal sampah itu mengingatkan, aku pribadi Put, dengan bencana ledakan TPA dan juga longsor di TPA Luigajah di Cimahi, tanggal 21 Februari 2005. Ini ingat banget, dini hari jam 2 pada waktu itu 21 Februari, di mana waktu itu gunungan sampah 200 meter, setinggi 60 meter longsor, dan juga ada ledakan di sana karena diduga ada gas metana, konsentrasi gas metana. 157 orang meninggal pada waktu itu dan sejak saat itu tanggal 21 Februari diperingati sebagai hari peduli sampah nasional. Jadi soal sampah ini kita gak boleh main-main, hal yang paling minimal yang bisa kita lakukan adalah gak buang sampah sembarangan dan kalau memungkinkan kita pilih sampah, antara sampah organik dan unorganik. Setuju, kita harus memberikan kontribusi sekecil apapun, salah satu caranya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Tapi emang sampah rumah tangga pun ini emang masih PR banget nih, karena 62 persen sampah yang muncul setiap hari datang dari rumah tangga, terutama di perkotaan. Nah ini dia nih, berarti sampah-sampah yang ada di sungai dan kemudian berakhir di lautan, sebagian besar adalah sampah rumah tangga. Nah gak cuma sampah yang remeh-temeh, tapi juga ada limbah berbahaya dan juga beracun alias limbah B3 yang datang dari rumah tangga. Nah bagaimana cara mengolah limbah B3 agar aman buat lingkungan? Kita intip bersama-sama. Inliners, kalau dengar kata limbah B3 alias bahan berbahaya dan beracun, yang muncul di kepala kita pasti kebayang buangan industri kan? Padahal sebenarnya, limbah B3 itu ada juga loh yang datang dari rumah tangga. Inliners, saya hari ini lagi agak kurang beruntung nih. Tadi bohla mati, terus mau nyalain TV juga, remote-nya baterainya habis, mau ngecharge HP, chargernya rusak. Nah itu barang-barang yang tadi semua udah jadi sampah, udah jadi satu. Dan inliners tau gak sih, sampah-sampah itu tuh masuknya ke sampah berbahaya dan beracun. Jadi gak bisa sembarangan dan harus dipisah sama sampah yang lain. Wah, berurusan dengan limbah rumah tangga berbahaya bikin saya penasaran nih. Bagaimana sih sebenarnya penanganan limbah B3? Gimana nih kalau kita inti proses pengolahan limbah B3? Tapi kita harus ikuti SOP-nya dengan benar ya, biar aman. Nah, disinilah limbah B3 diolah inliners. Lokasi yang sudah berdiri sejak tahun 1994 ini adalah satu-satunya lokasi pengolahan limbah B3 di Indonesia yang sudah terintegrasi loh. Yuk kita mulai prosesnya. Pertama, timbang dulu nih semua sampahnya inliners. Lalu pisahkan limbah yang berpotensi mengeluarkan tetesan cairan dalam jumbobek ini. Nah, limbah yang belum stabil harus distabilkan dulu. Caranya dengan mencampurkan limbah menggunakan semen khusus, sehingga racun yang terkandung akan terkurung dalam semen. Limbah yang sudah diolah ini akan berakhir di tempat penimbunan akhir, yang disebut landfill. Ya, inliners. Ini seolah-olah saya kayak lagi liburan ya, di bukit, kayak bukit teletabis. Tapi sebenarnya di bawah saya ini, isinya tuh limbah B3. Tapi sudah diproses sedemikian rupa, jadi bisa tetap ada tanaman tumbuh di atasnya. Keren! Ini dia landfill-nya inliners. Nggak kelihatan kayak buangan sampah ya. Limbah B3 terkubur dengan rapi di bawah bukit yang asli ini. Sementara di bawahnya, limbah B3 diproses sehingga tidak membahayakan alam. Memang masih butuh proses antara 15 hingga 20 tahun ya, untuk membuat seluruh kawasan ini menjadi hijau sepenuhnya. Eh, by the way, ada syarat khusus memilih lahan pengolahan limbah lho. Harus menggunakan lahan tidak produktif, bukan lahan untuk pertanian, industri, atau pemukiman. Sistem yang terintegrasi juga membuat para pekerja nyaman menjalankan tugasnya inliners, karena mereka yakin terlindungi hingga pulang kembali ke rumah. Meskipun setiap hari harus berkutat dengan bahan-bahan beracun. Saya di sini bekerja sudah hampir sekitar 25 tahun. Sampai saat ini, saya kondisi sehat-sehat saja, aman gitu. Aman dalam arti kenapa? Pada saat kita masuk ke area operasional, kita itu diwajibkan memakai PPE yang lengkap gitu. Nah, satu lagi nih PR-nya, yaitu mengolah lindi alias cairan yang keluar sebagai buangan pengolahan dalam landfill. Cairan ini akan diambil dan diolah sedemikian rupa, hingga menjadi bening dan bebas racun. Jadi aman deh saat dilepaskan kembali ke alam. Kalau semua limbah B3 diolah dengan cara seperti ini, lingkungan kita akan sangat berterima kasih. Jadi gimana? Yuk kita mulai dari diri sendiri, dengan cara menangani limbah B3 rumah tangga, dengan baik dan benar inliners. Terima kasih telah menonton!